Salah satu industri yang cukup besar di Indonesia adalah industri fashion. Dan banyak juga pertanyaan yang bertanya kepada kita gitu ya. Mas, tolong dong begini contoh copywriting untuk produk fashion. Nah, akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andreas, dari social media marketer.id tempat untuk ngomong dengan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas tentang copywriting untuk produk fashion. Jadi, misalkan kalau kamu di sini juga jualan produk fashion, ataupun kamu di sini juga ingin penasaran gitu ya, sebetulnya untuk produk fashion itu gimana sih copywritingnya? Langsung aja kita masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Yang mana produk fashion, itu kan kita sama kamer sepsi dulu ya. Produk fashion itu kan banyak, ya ada baju, tas, sepatu, dan lain sebagainya. Di studi kasus kali ini, kita akan membahas untuk produk fashion, ya, satu-satunya tas gitu kan, dan tas ini tas rotan ya. Jadi, sebelum kita ngomong copywriting, teman-teman, kita selalu harus persiapkan bahan-bahannya dulu ya. Jadi, apa yang kita persiapkan? Yang pertama, kita akan mempersiapkan by personanya, atau target pasarnya kamu nulis copywriting ini buat siapa? Contohnya di case kali ini, kita ingin membahas untuk target pasarnya itu Jennifer gitu ya. Untuk by personanya, namanya kamu bisa fiktif aja, nggak apa-apa. Usianya 23-35 tahun, jenis kelaminnya wanita, tempat tinggalnya Jawa Timur, pekerjaan mereka karena yang suasana, masalah terbesar mereka, mereka mudah bosan dengan outfit yang dipakai sehari-hari. Jadi, ini adalah salah satu masalah yang kita nanti angkat untuk jadikan copywritingnya. Untuk masalah ini, kamu bisa jabarkan banyak hal sih, teman-teman. Jadi, masalah ini nggak harus satu, ya. Tapi, kamu bisa jabarkan banyak hal, dan cara untuk membuat by personanya ini, kamu nanti bisa tonton di video-video yang lain. Mungkin akan saya sertakan di sini atau di bagian deskripsi ya. Itu kamu bisa cek. Terus, ciri-ciri mereka adalah, mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan penampilan dan gila fashion. Jadi, ini adalah target pasarnya kita. Lalu, false belief atau kepercayaan yang salah yang mereka punya, mereka berpikir bahwa, ya, kalau punya outfit menarik, itu butuh budget yang mahal. Jadi, modalnya itu harus banyak untuk kita bisa tampil ala ini ya, selebgram gitu misalkan ya. Terus, keinginan mereka, mereka ingin tampil modis saat bekerja dan melakukan kegiatan sehari-hari. Lalu, kendala mereka belum beli produk kamu. Di sini, contohnya, mereka belum tahu kalau tentang produk tas rotan ini misalkan. Terus, public figure mereka indolakan, contohnya, Tamaradai gitu ya. Media online yang sering mereka akses, contohnya, YouTube, Instagram, TikTok, dan kompetitor atau tempat mereka belanja, contohnya, brand ini gitu ya. Ini agak susah gitu ya untuk menyebutkannya. Tapi, ya, kita langsung lanjut. Langsung lanjut ke produknya, teman-teman. Itu tentang target pasarnya. Lalu, produknya, misalkan di sini adalah produk tas rotan. Dengan fitur dan manfaatnya, jadi, mungkin teman-teman kalau misalkan belum tahu bedanya fitur dan manfaat itu apa sih. Kalau fitur itu, kita lebih ngomong ke tentang produknya, teman-teman. Sementara kalau manfaat, itu adalah apa yang market kamu dapatkan dari fitur produk tersebut. Contoh fiturnya seperti ini. Dibuat dengan rotan asli. Diameter 20 cm dan tebal 7 cm. Ukurannya nggak terlalu besar. Atau mungkin ini juga dibuat dari rotan pilihan gitu ya. Rotan dari Kalimantan, misalkan ya. Terus dianyam oleh yang pembuat itu, langsung handmade gitu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kamu jawabkan juga. Terus harganya, di sini harganya 75 ribu dan sudah terjual 500 piece di seluruh Indonesia. Jadi, itu adalah harga dan unique selling point kita. Terus manfaatnya, karena dibuat dengan tas rotan asli, ini ramah lingkungan dan tasnya lebih awet. Terus diameternya 20 cm dan tebalnya 20 cm. Nah, kadang orang itu kan nggak ngerti kan. Kalau misalkan, fiturnya gini gitu kan, diameternya 20 cm. Itu sebesar apa ya kira-kira? Nah, kamu bisa jawabkan manfaatnya. Contoh, make up, dompet, ponsel, hingga kunci kendaraan bisa masuk dengan aman. Itu contohnya. Jadi, orang lebih kewayangnya. Oh iya, itu lebih ngomongi kemanfaat. Terus, ukurannya nggak terlalu besar, itu bisa membuat kita praktis dan terlihat lebih stylish. Nah, ini misalkan ada dua contoh copywriting, teman-teman, yang nanti kamu bisa komparasi gitu ya. Menurut kamu lebih menariknya mana? Copywriting yang pertama, contohnya seperti ini. Nah, ini kita ambil angle dari kita itu bisa lebih ini ya, lebih aware dengan lingkungan, dengan kita itu menggunakan asalatan. Contohnya seperti ini. Stop menggunakan tas berbahan dasar kulit. Sadarkah kamu bahwa setiap tahunnya, kurang lebih ada jutaan hewan yang diburu dan dijadikan tas wanita. Tidak heran jika ada beberapa hewan yang sekarang dilindungi karena populasinya yang semakin menipis. Coba kamu bayangkan dan renungkan jika ada seperti ini, terus berlangsung selama lima sampai sepuluh tahun ke depan. Maka dari itu, yuk beralih dan gunakan tas yang lebih awet, tapi stylish. Klik link di sini untuk cari tahu lebih lanjut. Ini misalkan contoh copywriting yang pertama. Kalau misalkan kamu di sini berpikir bahwa, wah, ya oke sih, tapi kok agak basi gitu ya. Nah, ini kamu bisa komparasi dengan contoh copywriting yang kedua ini. Contohnya seperti ini. Ingin tampil casual, tapi salary minimal. Jadi, kamu percaya kalau harus tajir buat tampil modis? Padahal 500 orang di seluruh penjuru negeri ini memilih tampil casual dengan budget 75K doang. Modis, ekonomis, dan praktis. Cocok buat kamu yang ingin jalan-jalan santai dan tampil cantik ala tamarada. Yuk, tampil cantik dan ikutan 501 jawet lainnya. Jadi, kamu bisa komparasi gitu ya. Menurut kamu itu lebih menarik yang mana ya? Apakah copywriting yang pertama? Tadi yang kita mengambil angle, kalau misalkan kita itu bisa, ini ya, dengan kita itu menggunakan tas rotan, itu bisa mengurangi populasi gitu ya. Menambah, tidak mengurangi populasi hewan gitu ya. Atau contoh angle yang kedua seperti ini. Jadi, ya, itu sih selera ya, teman-teman. Tapi terkait bagus atau enggaknya, memang kita harus tes masing-masing ya. Nah, dengan dua contoh ini, kamu bisa bereksplorasi dan kamu bisa menggunakan kreativitas kamu untuk membuat copywriting. Jadi, intinya sih dalam membuat copywriting itu pastikan relevan dengan target pasar kamu dan bagaimana kamu itu bisa menyampaikan penawaran kamu ke target pasar kamu. Dan itu aja, teman-teman, di video kali ini. Kamu bisa nanti komen di kolom komen gitu ya. Menurut kamu lebih menarik yang contoh copywriting pertama atau contoh copywriting kedua ini. Terus juga pastikan kamu juga subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu enggak ketinggalan informasi-informasi seputar gimana sih cara pemasaran di media sosial. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!